Assalamualaikum kawan-kawan semua Jumpa lagi dengan cara ajusi Cara hemat, cara manual dan asah kreativitas Apa kabar kawan-kawan semua Saya doakan semoga kabar kalian sehat selalu Amin Seperti biasa kawan Saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman Tentang cara mengganti Seal master rem belakang Sebelum kita mengganti seal Master rem belakang Kita akan melepas dulu tutup dari tromel ini Nah untuk melepas Tutup dari tromel belakang ini Ada langkah-langkah yang perlu Kalian perhatikan yaitu Yang pertama kalian harus kendurkan Terlebih dahulu setelan dari Tuas hand rem Nanti setelah setelan hand rem kita kendurkan Baru kita melepas Tutup tromel ini karena kalau tidak Kita kendurkan maka untuk Melepas tutup tromel ini Akan sulit sekarang kita Kendurkan terlebih dahulu setelan Dari tuas hand rem bagaimana caranya Yuk kita masuk ke dalam Ini setelan dari tuas hand rem Ini kita kendurkan Oke Segini saja sudah cukup kawan Cukup kendurkan Setelah itu kita lanjut Ke bagian tromel Nah di bagian tromel ini Ada pengunci laker Ini dilepas Kemudian ini ada Mur ukuran 22 Dilepas juga Rangnya dilepas Lakernya sudah keluar Kita ambil Jadi laker atos 2001 Bentuknya seperti ini Setelah itu baru kita lepas Tutup tromelnya Dengan cara menarik Jika pelan tuas Hand rem sudah kita kendurkan Maka akan mudah sekali Membuka atau melepas Dari tutup tromel ini Nah disini sudah terlihat Jelas ya kawan Dalaman dari tromel Disini terdapat Kampas rem Per Setelan Kampas Lalu Sling tuas hand rem Dan Master rem Nah ini yang namanya Master rem Nanti saya akan Ganti Seal pada Piston master rem Dan juga Seal pelindung debunya Ini namanya Seal pelindung debu Lalu nanti yang Di piston Ada namanya Seal juga Seal untuk piston Master rem Nah untuk mengganti Seal dari master rem Ini kita perlu Melepas semua Nah untuk melepas Kampas remnya sendiri Kita lepas dulu Pin pengunci Dari kampas rem Disini ada Dua pin pengunci Kampas rem Caranya Kita dorong Atau kita tekan Pairnya Kita tekan Atau kita dorong Setelah itu Cutnya Kita tekan Nah katunya juga Jika kedua pin pengunci Kampas rem Sudah terlepas Untuk melepas Kampas remnya Sendiri ini Sangat mudah Sekali Kita cukup Tarik ke atas Atau kita Ditorong ke atas Kampas rem Sudah terlepas Disini yang perlu Diberhatikan Usahakan kampas rem Tidak melukai Karena pelindung Abu ini Nah disini terlihat Ada dua As Pengunci Dari kampas rem Nah jika kalian ingin Mengganti kampas rem Kalian tinggal Lepas saja Barbernya Dihapalkan Tempat atau Posisinya Akan tetapi Disini Kompasnya Saya mau Mengganti Seal Dari kampas rem Jadi Kampas rem ini Tidak saya Lepas Oke Ini saya lepas Posisil inilah yang Nanti akan kita Ganti Lalu bagian Yang Berikutnya Ada Per Ini Dibersihkan Karet Pelindung Debunya Cukup kita Congkel Tapi Hati-hati Lalu Pistonnya Kita Tabut Karet Atau Seal Pada piston Ini Sudah Tidak Bagus Lagi Kawan Karet Sudah Tidak Rapat Lagi Jadi Olirem Masih Bisa Keluar Dan Otomatis Jika Olirem Bisa Keluar Angin Pun Sudah Masuk Jika Di Dalam Master Rem Ini Terdapat Angin Itu Sangat Bahaya Kawan Sangat Fatal Sekali Karena Bisa Mengakibatkan Rem Blok Disini Kita Bisa Lihat Ini Seal Dari Pelindung Debu Sudah Sobek Makanya Harus Kita Ganti Kita Lepas Ya Oke Disini Saya Sudah Beli Seal Master Rem Belakang Ini Merknya Second Lalu Untuk Karet Pelindung Begunya Saya Sudah Sudah Ini Saya Beli 8 Lalu Yang Dikirim 1 2 3 4 5 Berarti Dia Kehabisan Stock 3 Lalu Dikanti 15 Artinya Harga Dari 1 Karet Pelindung Debu Ini 5000 Karet Pelindung Debu Ini 1 Master Rem 2 Ini Kalau 4 Sudah Cukup Sil Piston Master Rem Sudah Saya Ganti Sudah Saya Pasang Kembali Kemudian Karet Pelindung Abunya Sudah Pasang Ini Yang Lama Sudah Sobek Jadi Jika Karet Pelindung Abunya Sobek Baik Kecil Maupun Besar Kawan Kaman Wajib Ganti Karena Kalau Tidak Diganti Nanti Akibatnya Sangat Fatal Sekali Setelah Selesai Kita Pasangkan Kembali Untuk Mengganti Sil Piston Master Rem Sama Karet Pelindung Debu Ini Sangat Mudah Jadi Tidak Perlu Saya Videokan Kita Tinggal Lepas Lalu Kita Ganti Yang Baru Nah Disini Ada Catatan Penting Kawan Jika Kita Melepas Piston Dari Master Rem Oli Rem Pasti Akan Keluar Baik Itu Sedikit Malaupun Banyak Pasti Keluar Nah Setelah Kita Pasang Kembali Piston Master Rem Otomatis Pasti Di Dalam Master Rem Ini Ada Angin Nah Angin Yang Di Dalam Master Rem Ini Harus Kita Buang Yaitu Dengan Cara Memleeding Oli Rem Nanti Untuk Tutorial Cara Memleeding Oli Rem Akan Saya Buatkan Videonya Tentunya Akan Saya Upload Di Video Berikutnya Saya Akan Menjelaskan Terlebih Hulu Tentang Bahayanya Jika Di Dalam Master Rem Ini Ada Angin Atau Istilahnya Masuk Angin Karena Kalau Di Dalam Master Rem Ini Masih Terdapat Angin Itu Bisa Mengakibatkan Rem Blong Atau Ngelos Disini Piston Sudah Saya Pasang Lalu Karet Sudah Saya Pasang Akan Tetapi Saya Belum Memleeding Oli Rem Kita Akan Masuk Ke Kabin Kita Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Pedal Rem Disini Kawan Kauan Bisa Lihat Ketika Pedal Rem Ini Saya Inca Yang Terjadi Adalah Pedal Rem Akan Atap Ke Lantai Kabin Ini Tentunya Sangat Bahaya Jika Kita Tidak Memleeding Oli Rem Kemudian Kita Melakukan Perjalanan Baik Dalam Kota Maupun Luar Kota Ini Sangat Bahaya Sekali Kawan Coba Kita Lihat Apa Yang Terjadi Pedal Rem Akan Natap Atau Mentok Ke Lantai Kabin Jadi Ini Tidak Pakem Artinya Rem Ini Blom Atau Ngelost Sehingga Sangat Berbahaya Sekali Apalagi Kalau Mobil Melaju Dengan Kecepatan Tinggi Ini Sangat Berbahaya Sekali Walaupun Kita Incak Pedal Sampai 100 Kali Injakan Ini Akan Tetap Ngelost Atau Ngeblok Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Salam Bicara Adjusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh